KPU Kota Pangkal Pinang melakukan sosialisasi pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan para penyandang disabilitas di Kota Pangkal Pinang tidak kehilangan hak pilih mereka di pemilu kali ini. Untuk mengantisipasi kendala dan kesulitan yang akan dihadapi penyandang disabilitas, KPU Kota Pangkal Pinang sekaligus melaksanakan simulasi pencoblosan. Peserta mengaku antusias mengikuti simulasi pemungutan suara karena bisa membantu mereka mengetahui jenis masing-masing surat suara dan kotak suara. Hanya saja kekurangan terletak pada braille yang hanya diterapkan pada kotak suara tertentu, yakni pada surat suara Presiden dan DPD RI. Dari ketidakpahaman kami tidak mengetahui sama sekali Alhamdulillah dengan ada sosialisasi ini, sehingga kami bisa menyalurkan kepada rekan-rekan kami para penyandang disabilitas atau dipabel untuk melaksanakan hak pilihnya di tahun 2024 ini. KPU Pangkal Pinang memastikan seluruh penyandang disabilitas yang memiliki hak suara masuk ke dalam daftar pemilih tetap DPT hingga mereka menerima formulir C, yakni pemberitahuan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara yang akan dikirim paling lambat satu hari sebelum pungut hitung suara. Memang sudah berdasarkan undang-undang, PKPU dan DPD sudah pembuatan, TPS itu memang tidak boleh, harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada untuk pemilih disabilitas sendiri. Jadi misalnya TPSnya tidak boleh bertingkat, tidak boleh berpasir, tidak boleh berbatu, kemudian juga mejanya juga harus standar dengan untuk pemilih disabilitas fisik, dan disesuaikan dengan DPD. KPU Kota Pangkal Pinang mencatat, 1024 penyandang disabilitas yang masuk dalam DPT Kota Pangkal Pinang di pemilu 2024. Rinciannya yakni 470 pemilih disabilitas fisik, 53 disabilitas intelektual, 293 disabilitas mental, 115 disabilitas sensorik wicara, 36 disabilitas sensorik rungu, dan 57 disabilitas sensorik netra. Dari Pangkal Pinang, Dik Revolino, TVRI Bangka Blitung melaporkan.